Halo, apakah adik-adik sudah tahu seputar pelajaran TK dan PAUD? Ayo kita belajar bersama! Pilih salah satu pelajaran yang kamu sukai. Belajar Tata Surya Mari kita mengenal benda langit dan planet yang ada di tata surya kita. Matahari Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet 26-27. Diameternya sekitar 1.392.684 km, 17, kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya, sekitar 2 tanda kali 1.030 kg. 330 ribu kali masa bumi, mewakili kurang lebih 99,86 persen masa total tata surya. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti yang besarnya bahkan 10 kali planet terbesar tata surya. Merkurius Merkurius adalah planet terkecil di tata surya sekaligus yang terdekat dari matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya, yakni 87,79 hari. Seperti halnya Venus, Merkurius merupakan planet inferior yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi, dan ketika diamati dari bumi, jarak sudutnya dari matahari tidak pernah melebihi 28 derajat. Venus Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi. 11, Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dan Kecantikan dalam mitologi Romawi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam. Dengan magnitudo tampak sebesar minus 4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. 12, Venus merupakan planet inferior dengan sudut elongasi yang mencapai 47,8 derajat. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senjak. Bumi Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari delapan planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari empat planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. 23, biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya. Yang memungkinkan terjadinya perkembang biakan organisme serta pembentukan lapisan ozon. Yang bersama medan magnet bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. 24, sifat fisik, sejarah geologi. Dan orbit bumi memungkinkan kehidupan untuk bisa terus bertahan. Bulan Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya, D7, dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya, He, dengan diameter 27 persen, kepadatan 60 persen, dan masa 1 per 81, 1,23 persen, dari bumi. Di antara satelit alami lainnya, bulan adalah satelit terpadat kedua setelah Io, satelit Jupiter. Bulan berada pada rotasi sinkron dengan bumi, yang selalu memperlihatkan sisi yang sama pada bumi. Dengan sisi dekat ditandai oleh mare vulkanik gelap yang terdapat di antara dataran tinggi kerak yang terang dan kawah tubrukan yang menonjol. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Mars Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi, Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai, planet merah, karena tampak dari jauh berwarna kemerah-kemerahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi, 3, oksida di permukaan planet Mars. 6. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan bumi. Di Mars berdiri Olympus Mons, gunung tertinggi di Tata Surya, dan Fales Marineris, lembah terbesar di Tata Surya. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan borealis yang meliputi 40 persen permukaan Mars. 7, 8 Jupiter Jupiter atau Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di Tata Surya. 11, Jupiter merupakan raksasa gas dengan masa 1.000 masa matahari dan 2.5 kali jumlah masa semua planet lain di Tata Surya. Planet ini dan raksasa gas lain di Tata Surya, yaitu Saturnus, Uranus, dan Neptunus, kadang-kadang disebut planet Jovian atau planet luar. Jupiter telah dikenal oleh para astronom sejak zaman kuno, 12. Saturnus Serapan dari bahasa Belanda, Saturnus, atau Zohal, serapan dari bahasa Arab, adalah planet ke-6 dari matahari, dan merupakan planet terbesar kedua di Tata Surya setelah Jupiter. Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi, 15, 16, masa jenis rata-rata Saturnus, hanya 1.8 masa jenis rata-rata bumi. Tetapi dengan volume yang lebih besar dari bumi, masa Saturnus tercatat 95 kali masa bumi, 17, 18, 19, Saturnus dinamai menurut dewa kesejahteraan dan agribudaya dalam mitologi Yunani. Simbol astronominya, melambangkan sabit yang digunakan oleh dewa tersebut. Uranus Uranus, berasal dari nama latin Ranus untuk nama dewa Yunani, Uranus, adalah planet ke-7 dari matahari. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus masa terbesar ke-4 di Tata Surya. Uranus juga merupakan satu-satunya planet yang namanya berasal dari tokoh dalam mitologi Yunani, dari versi latinisasi nama dewa langit Yunani, Uranus. Komposisi Uranus serupa dengan Neptunus. Dan keduanya mempunyai komposisi kimiawi yang berbeda dari raksasa gas yang lebih besar, Jupiter, dan Saturnus. Karenanya, para astronom sering menempatkan Uranus dan Neptunus dalam kategori raksasa es, untuk membedakan keduanya dari raksasa gas. Atmosfer Uranus serupa dengan Jupiter dan Saturnus karena kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium, tetapi mengandung lebih banyak unsur es, seperti air, amonia, dan metana. Bersama dengan sisa hidrokarbon, atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di Tata Surya, dengan suhu terendah mencapai 49 k, minus 224 derajat Celcius, minus 371 derajat Fahrenheit. Neptunus Neptunus merupakan planet terjauh, kedelapan, jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari Dewa Lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter 49.530 km, dan terbesar ketiga berdasarkan masa. Masa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada bumi, dan sedikit lebih kecil daripada Uranus. Sepuluh, Neptunus mengorbit matahari pada jarak 30,1 sa atau sekitar 4.450 juta km. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam. Sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Simbol astronomisnya adalah, yang merupakan Trisula Dewa Neptunus. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September tahun 1846. Satu, planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Terima kasih telah menonton!